Jadir Jentral Polisi Endar Priyantoro dari Jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priyantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan lima pimpinan KPK pada selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNJD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priyantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNJD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Birohukum. Terkait alasan yang telah disampaikan, sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walkout. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priyantoro. Lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk jaksa Ronald Ferdinand Warotikan untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyelidikan karena belum menemukan niat jahat atau mensreah. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyelidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK, jurubicara bidang penindakan KPK. Ali Fikrim mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial dan telah mendapatkan persetujuan dari lima pimpinan KPK. Sementara itu mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomoharahab menilai, Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga antri-antirasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini, justru mengakibatkan konflik internal. Subscribe dan share ya!